17 tahun karir gue di financial market, dan mungkin pada saat itu influencer yang sekarang masih muda-muda, yang udah yakin seakan-akan bahwa di satu aset bisa menjadikan super billionaire, mereka mungkin masih SD. Kebetulan karena corona aja mereka tiba-tiba jadi terkenal karena model YouTube, tapi ya secara pengalaman sih belum tahu ya. Tapi dari 17 tahun perjalanan gue, gue belajar satu hal. Sebagai investor atau trader, jangan terlalu fanatik lah sama yang namanya satu aset. Ingat, di financial market tuh nggak ada freelance. Financial market itu tempatnya supply and demand, even safe haven seperti gold, US dollar, ataupun bitcoin. Jangan terlalu fanatik. Fanatiknya gimana? Extreme benci banget, juga ekstrim suka banget. Karena keduanya ini adalah orang-orang yang akan menjadi korban dan terpinggirkan. Kita mesti bijak. Bitcoin, ada yang benci banget mengatakan bitcoin kepenipuan dan seterusnya. Mereka juga salah. Guys, bitcoin itu udah di-approve ETF-nya. ETF loh. Yang nge-approve siapa? Amerika. Dan kemudian yang nge-approve juga China udah mulai. Berarti, bitcoin sebagai digital currency, itu sebenarnya akan menjadi mata uang di generasi mendatang. Anda tidak bisa denial. Jadi kalau misalnya hanya karena Anda tidak punya pengetahuan, lalu karena Anda memang tradisional, itu sama dengan orang yang zaman sekarang, untuk ganti ke smartphone, mereka merasa handphone gue yang zaman Nokia jelek itu lebih bagus. It's not relevant at all. Juga, janganlah sebagai influencer atau Anda investor itu mengagung-agungkan, mengdewa-dewakan sebuah aset. Contohnya bitcoin, contohnya mungkin gold. Karena nggak ada, gue udah sering ajarin, gue udah sering kasih tau di YouTube-nya Asron aja juga, nggak ada aset yang tanpa resiko. Nggak ada aset yang lu bisa jual celana, jual diri, jual jiwa, terus tiba-tiba kalau lu menghamba kepada aset tersebut, aset itu bisa membuat lu kayak raya. Itu nggak ada. Jadi, marilah jadi investor dan trader yang waras. Jangan jadi skeptical, juga jangan terlalu gila, harus sampai menghamba kepada satu aset. Itu semuanya, dua extreme kidney dan kanan ini pada akhirnya akan hancur berantakan. Asronasi selalu mengambil jalan yang tengah. Kita tahu bahwa semuanya itu ada opportunity, dan di dalam opportunity selalu ada resiko. Anda harus mengalokasikan portfolio Anda, Anda tidak bisa jual hidup Anda, jual semuanya yang Anda miliki, lalu all in di satu aset. Itu namanya judi, dan itu yang dilarang oleh agama. Kenapa? Karena Anda tidak berpikir, Anda berspekulasi. Kalau jadi-jadi naga, kalau nggak, miskin berantakan. Influencer, tinggal ngomong. Dan mereka nggak punya resiko ketika orang lain mengagung-agungkan influencer itu, dan tiba-tiba mereka mengikuti jalur influencer itu, kita nggak tahu hidden agenda influencer itu. Tiba-tiba dia ikut dan hancur berantakan. Apa yang saya lakukan selama 17 tahun, sehingga saya mendapatkan apresiasi dan respek dari banyak orang, sampai pada akhirnya saya bisa bekerja di government, sebagai advisor di kantor staff presiden. Karena saya selalu berbicara yang benar berdasarkan data, dan tidak ngawur. Dan ini menjadi fondasi Asronasi. Sampai saya menjadi salah satu Forbes Council, dan saya berbicara diundang di negara-negara lain, sampai ke bursa Malaysia juga. Saya diundang ke Australia untuk membawakan workshop tentang financial market di dalam international federation technical analysis. Kenapa? Saya bukan jago kandang apa yang saya katakan, selalu untuk membangun ekosistem, bukan untuk merusak, mengeruk. Dan setiap yang saya lakukan, saya selalu memberikan analisis di depan publik, saya melakukan trading live di depan publik, karena chef yang hebat, dia harus berani masak, dilihat di depan publik dengan dua tangannya. Influencer zaman sekarang banyak banget yang maju show di Youtube lah, di acara yang hebat, seakan-akan dia yang hebat. Tapi di belakangnya ada hidden agenda, atau mungkin di belakangnya ada orang lain yang bermain di situ. Saya tipe single fighter, kalau saya salah ya saya salah. Kalau saya benar, kalian bisa belajar dari saya. Secara prinsip, tiga hal. Satu, jangan fanatik membenci sebuah aset, karena Anda bisa tersesat. Dua, jangan menghamba pada satu aset juga, karena Anda juga bisa tersesat, bahkan menyesatkan orang. Dan yang ketiga, pada saat Anda melihat influencer, cari yang punya nalar yang logik, jangan terlalu menyimpang, kalaupun mau menjadi berbeda. Boleh, tetapi jangan terlalu ngawur. Kalau mau out of the box, Asronachi menggunakan time trading. Time trading itu selalu menjadi andalan kita. Itu out of the box, tapi kita tetap ada kaidah yang ada. Tidak pernah kami mengatakan bahwa, dengan time trading, juallah semuanya, all in di satu market. That's a bull. Dan itu akan merusak generasi zaman sekarang. Apalagi kita tahu Indonesia sangat minim literasi. So, jadilah bijak, pilihlah influencer atau mentor kamu yang benar punya track record yang jelas, bukan tiba-tiba muncul, lalu menyesatkan banyak orang, dan punya dasar disertasi, tesis yang baik, dan juga berani menunjukkan kepada publik secara real, posisi dia, waktu dia entry, dan mendidik secara benar. Sampai ketemu di ngobrol-ngobrol kita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.